Intro Ajang Pagan Olahraga Nasional ke-20 yang diselenggarakan di Jayapura, Papua Setidaknya ada 159 kontingen Jambi diberangkatkan Mulai dari atlet, pelatih hingga ofisial Matangnya performa atlet tentunya dilalui dengan berbagai pembinaan Mulai dari persiapan dan juga latihan Inilah sosok ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Atau KONI Provinsi Jambi, Bapak Budi Setiawan Yang menghantar kontingen untuk berlaga di Papua Kali ini, Kru BTV Inspiratif berkesempatan untuk berbincang-bincang Dengan Bapak Budi Setiawan di kantor KONI Provinsi Jambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Sandra Dalam program BTV Inspiratif Seperti biasa, BTV Inspiratif akan membahas hal-hal inspiratif Tentunya dari narasumber yang juga inspiratif Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial Yaitu Bapak Budi Setiawan Ketua Umum dari Komite Olahraga Nasional Indonesia Untuk Provinsi Jambi, benar Pak? Betul Apa kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah, sehat ya Pak ya? Di masa pandemi seperti saat ini kegiatannya apa aja nih Pak? Tutup olahraga, tetap kita laksanakan latihan-latihan Terus ya olahraga kecil lah Setiap hari juga-juga kita laksanakan Kan kita tahu nih Pak, bahwa tanggal 2 Oktober sampai 15 Oktober Nanti akan diadakannya Pekan Olahraga Nasional di Papua Boleh tahu nih Pak, bagaimana persiapan dari Jambi Untuk persiapan pon tersebut Lalu penentuan atlet yang berangkat itu seperti apa? Sejak kapan? Boleh Terima kasih Adinda Sandra Terima kasih juga BTV yang sudah mengundang saya Untuk hadir di acara inspiratif ini Tentang PON Papua 2020 Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih Kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Jambi Yang selalu memberikan semangatnya Untuk patria-patria olahraga Yang akan bertarung, bertanding di PON Papua Dan saya ucapkan ribuan terima kasih juga Kepada Bapak Gubernur Yang selalu memotivasi, menyemangatin Atlet-atlet yang akan bertanding PON Dengan beliau memberikan bonus anggaran Yang alhamdulillah kemarin disambut baik oleh Legislatif yang sudah dianggarkan Yaitu mendali emas 300 juta Perak 150 dan perunggu 75 juta Dan alhamdulillah ini sudah dianggarkan oleh Teman-teman legislatif di DPR Provinsi Saya ucapkan ribuan terima kasih juga Kepada Forkompinda, Ketua DPRD Yang selalu hadir setiap acara olahraga Kapolda Jambi yang selalu memotivasi Memberikan keamanan Dan juga yang datang juga Selalu datang apapun bentuk acara Forkompinda Terus saya ucapkan juga terima kasih Kepada Dispora yang selalu bersinergi Dengan KONI Provinsi Jambi Dalam melaksanakan PON Papua ini Dan alhamdulillah Atlet-atlet kita Telah melakukan atau melaksanakan Pelagda-pelagda mulai pelagda berjalan Pelagda mandiri, pelagda inap Pelagda berjalan sebenarnya sudah kita Lakukan di pada tahun 2020 Karena PON Papua ini akan dilaksanakannya Di tahun 2020 Tetapi karena COVID ini diundur Menjadi tahun 2001 Kalau untuk latihan Insyaallah atlet kita sangat siap 100% kita sudah siap Untuk berlagda di PON Papua Dikarenakan latihan mereka Sudah hampir 2 tahun Berarti sejak tahun 2020 2020 bulan Januari mereka sudah latihan Dan sekarang Ada tahapan-tahapan pelagda Pelagda ini ada pelagda berjalan Mandiri, pelagda inap Dan pelagda inap sudah kita Laksanakan sudah 3 tahap Tahap pertama di HOT Sangratu, tahap 2 juga begitu Dan ini sudah memasuki tahap ketiga Jadi atlet-atlet yang akan berlagda di PON Papua Itu berangkatnya itu dari HOTEL Sangratu Jadi 3 hari sebelum berangkat Mereka sudah menginap di HOTEL Sangratu Dan sebelum mereka Menginap di HOTEL Sangratu Mereka kita beri kebebasan Untuk meminta doa Kepada orang tuanya Untuk kepada masyarakat sekitarnya Agar mereka tetap diberikan Kesehatan, semangat Untuk bertarung di PON 2021 Ini di Papua Untuk penentuan atlet yang berangkat Ini seperti apa Pak? Penentuan atlet yang akan berangkat ke Papua Jadi atlet yang berangkat ini Sudah melalui tahapan-tahapan Seperti ada porwil Ini tahapan ini memang Bagian syarat dari PON Ada porwil, ada kejurnas Dan ada prapon Jadi yang berangkat ini Atlet-atlet yang memang benar-benar Kita seleksi Kita seleksi Yang meraih Mendali Baik itu mendali Emas, perak, perunggu Dan inilah yang membuat kita semangat Bagian dari Untuk meraih prestasi itu Kita memang sudah ada Karena sudah ada Seleksi-seleksinya Berapa kontingan Pak yang diberangkatkan? Insya Allah Berangkat Kita ada 101 atlet Semuanya sudah berangkat itu Pak? Belum Oh belum 101 atlet Ditambah pelatih 33 dan sisanya ofisial Jadi Sotal semuanya itu ada 159 Kontingan Dan Keberangkatan Ada dari PbPON Bahwa itu ada tahapan-tahapan juga Ada jadwal Yang sudah berangkat Itu salah satunya Dayu Ada polo air Ada sepak taklau Ada juga Seperti Apa nama itu Ada lima cabang olahraga Yang sudah berangkat Untuk keseluruhan cabang olahraga Yang akan dilombakan itu Ada berapa Pak? Ada 22 cabang olahraga Yang Makanya yang sudah Memang sudah Melalui seleksi-seleksi Ada 22 Dan yang diberangkatkan Baru lima ya Pak? Lima cabang olahraga Sisanya 17 lagi Terakhir kita Keberangkatan tanggal 7 Oktober Sebelum Oh dari Masa ini ya berat Masa perlombaannya Ya 7 Oktober itu terakhir Keberangkatan cabang Itu angkat berat Angkat besi Dan gulat Itu terakhir Baik Pak Mungkin kita jedas Sudah jenak Kita kembali Ke segmen selanjutnya Tetap di program BTV Inspiratif BTV Jambi Cerdas Bersinergi Terakhir 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 Terakhir